Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Haji Aisyih masih dipancarkan dari lantai dasar gedung sentral bisnis Jakarta Islamic Center dan juga masih disiarkan secara langsung melalui sosial media Radio Jakarta Islamic Center tentunya saya ucapkan sekali lagi untuk Mitra Haji Aisyih apa kabarnya bersama-sama pagi hari ini semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap semangat tetap berada di dalam kebaikan meskipun cuaca pada hari ini agak kelabu tapi semoga hati dan pikiran kita tidak demikian dan tentunya kita tetap semangat menjalani hari semangat dalam beraktifitas dan semangat dalam beribadah tentunya Mitra Haji Aisyih sekali lagi kita bersyukur pada Allah yang tentunya telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu meskipun hanya lewat udara meskipun hanya lewat dunia maya tapi sungguh tidak mengurangi kebersamaan kita karena Allah SWT dan tak lupa juga salawat salam selalu kita senandungkan kepada jenjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga rahmat dan sahabat tercurah kepadanya keluarnya sahabatnya sampai mengikutnya hingga yang melahirkan nanti amin alhamdulillah Mitra Aisyih di pagi hari ini tentunya biasanya Bobby Holid sendiri tapi di kesempatan pagi hari ini spesial banget dalam bincang pagi bincang anak muda kita kedatangan anak-anak sumber yang sangat luar biasa sahabat Bobby Holid dulu teman main ya teman main di Jakarta Islam Center bukan teman main satu tongrongnya tapi tentunya beliau alhamdulillah berkesempatan hadir di ruangan kita Radio Jakarta Islam Center sambari membahas satu tema yang sangat menarik buat anak muda nih seperti kita nah apa temanya pada pagi hari ini yaitu tentang menulis ya tentang blog tentang kiat-kiat menjadi menang blogger ya writing competition nah mitra jenis yang terhormat bahan-hormat sekedar intermezzo bahwasannya memang pandemi kali ini ya tentunya memaksa kita untuk lebih kreatif dalam berkarya dalam menciptakan dalam membuat sesuatu yang tentunya bermanfaat buat orang lain atau buat diri kita sendiri dan kalau misalkan kita juga lihat berbagai macam berita begitu banyak orang-orang yang pada hari ini diputus hubungan kerjanya dan writing competition atau blog ini bisa menjadi salah satu jawaban bagi kita yang mungkin kehilangan pekerjaan nah seperti apa nanti kita akan sama-sama berbincang dengan sahabat kita di pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya bang Alhamdulillah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin bang Adi juga ingin memperkenalkan diri dulu nih sama mitra J.I.C. tentang siapa sih nih bang Adi katanya kan kita temenan ya kan betul tulis juga latar belakangnya dan aktivitasnya hari-hari silahkan bang Adi halo mitra J.I.C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam perkenalkan nama saya Adi Hermawan aktivitas kali ini itu saya sebagai konten kreator website dan juga blogger terus juga saya baru-baru meluncurkan produk terbaru gitu brand kaos muslim kayak gitu terus aktivitasnya juga ini ya apa jadi salah satu manager operasional di lembaga pilantropi Indonesia Yayasan Sekolah Yatim Indonesia Masya Allah luar biasa ya jadi mitra J.I.C. sudah kenal ya kan ada pepatah tuh tadi tak kenal maka tak sayang nah maka tadi sudah kenal mungkin mudah-mudahan jadi sayang ya bisa jadi bisa jadi nah Bang Adi ini menarik banget pembahasan kita tentang writing contest blog competition kiat-kiat menang ya betul sebelum kita bicara kesana mungkin kita juga bisa berbincang tentang latar belakang Bang Adi Bang Adi kan ngeblok nih tulis di blog itu sudah berapa lama sih berjalan dari tahun berapa nih awal mula perjalanan ngeblok itu dari tahun 2009 itu awal mulanya karena emang bener-bener tugas sekolah ya waktu itu kan masih SMA gitu kan ada pelajaran komputer terus ada internetnya juga terus suruh dibikin suruh bikin ngeblok gitu kan akhirnya yaudah kita ngeblok itu cuma sekedar kayak menulaikan tugas gitu tugas sekolah gitu setelah itu vakum deh tuh bertahun-tahun dari tahun 2009 jadi mulai tahun 2009 nulis-nulis-nulis vakum iya sampai kapan lagi dimulai mulai lagi itu di tahun 2016 kemarin berarti vakumnya cukup lama ya iya tapi dari vakum itu ya kadang nulis kadang enggak gitu jadi kayak cuma oh lagi inget ngeblok akhirnya nulis juga gitu kan ketika yaudah fokus-fokusnya ngeblok itu di tahun 2016 gitu ketika emang udah gak ada kegiatan ketika udah gak kerja lagi gitu waktu itu udah resign dari pekerjaan terus kan usaha tuh eh taunya usaha bangkrut tuh akhirnya yaudah ini mau ngapain lagi nih gitu kan akhirnya fokus ngeblok gitu karena saran dari temen coba aja ngeblok gitu kan siapa tau bisa menghasilkan uang ngeblok itu tuh 2016 ya iya 2016 itu social media mungkin belum terlalu ramai ya betul gitu masih booming-boomingnya blogger gitu iya masya Allah jadi dari tahun 2009 sudah mulai ngeblok tapi vakum sampai tahun 2016 betul dan untuk ngeblok lagi nah mitra jisih Bobi juga lupa bilang nih mungkin juga mitra jisih gak ada yang tau blog tuh apa sih jadi blog tuh semacam kita nulis ya iya nulis di social media platform ya di platform jadi bedanya tuh kalau misalkan gitu kan biasa nulis tuh curhat di buku binder ya iya waktu masih SMA juga nulisnya di buku gitu kan beli binder terus nulis-nulis diary lah gitu semacam nulis diary cuman ini bedanya adalah kita nulisnya di platform iya betul di platform jadi disebut sebagai blogger tapi ada kategori gak sih kalau ngeblok itu kalau misalkan dia curhat itu udah termasuk ngeblok gak atau ada kategori yang disebut ngeblok itu dia menyampaikan informasi atau berita atau perjalanan hidup juga dimasuk ngeblok gimana betul jadi kalau platform kan sekarang paling dulu awal-awal mulai itu kan ada platform blogger ya jadi siapa aja bisa nulis gitu kan siapa aja bisa nulis tips dan tulisannya itu ya terserah kita gitu mau tentang perjalanan hidup atau berupa tips dan trik gitu yang kita bagi ke orang lain gitu sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat gitu dari apa yang kita ceritakan di platform tersebut jadi meskipun dia curahan hati pribadi gitu ya keluhan itu tetap ngejasebut ngeblok ya iya betul banget soalnya saya juga suka mikir dia yang masuk ngeblok tuh dia yang menyajikan informasi atau bukan tapi ternyata yang curhat juga disebut juga sebenarnya iya betul jadi ini mitra aja cuma beda aja ya beda apa namanya alat pelampiasan iya tempat dalam curhat itu nah Bang Adi kalau awal-awal ngeblok itu itu murni tulisan sendiri atau apakah ada tulisan orang lain soalnya waktu saya juga pertama kali ngeblok itu saya pake tulisan orang lain cuma bukan ngeblok sih jadi gini saya waktu itu suka nulis suka berbagi lah iya suka berbagi lah tulisan jadi saya copy tuh betul saya copy tulisan orang Wipaste saya taruh di blog saya di wordpress waktu itu kan iya betul yaudah alhamdulillah tuh cukup banyak juga yang liat sampai pada akhirnya ih itu kalau nggak salah tahun 2000 waktu SMA 2011-2012 kopas yaudah bagus kan iya yaudah saya saya seneng kopas tapi kopas itu kan memang tulisan itu bermanfaat bukan bukan itu melaku punya saya bukan tapi kopas ini tulisan bermanfaat sampai pada akhirnya yaudah karena udah bisa menulis sendiri yaudah sendiri nah itu awal-awal bagaimana Bang Adi iya kurang lebih sama lah kita awal-awal tuh saya juga sama gitu kan intinya cuma kayak buat platform karena banyak artikel-artikel menarik yang saya kan dulu suka cerita gitu ya jadi guru ngaji anak-anak gitu kan saya suka cerita ke anak-anak tentang kisah-kisah nabi atau apa gitu nah daripada saya searching tiap kali searching gitu nah mending saya copy aja gitu kan karya orang saya masukin ke blog saya gitu nah dari situ baru kayak kesini-sini iya bener gak sih kalau misalnya nge-blog tuh harus kayak kopas-kopas gitu gitu kan akhirnya ya itu di tahun 2016 saya mulai fokus tuh ke situ oh ternyata nge-blog itu ya harus dari kitanya gitu kan makanya dari situ saya mulai fokus tuh untuk belajar nulis dari awal-awal tuh mulai menulis sendiri gitu dengan kata-kata sendiri dengan cerita sendiri iya seperti itu iya jadi bener ya maksudnya tulisan orang lain dulu gitu kan selalu dimulai di situ kan bener supaya memang merangsang apa ya ide atau mungkin juga tulisan selanjutnya jadi luar biasa ya nah tadi kan kita juga sempat ngebahas nih tentang orang-orang yang di PHK nih misalnya kan karena pandemi seperti hari ini mungkin juga Mitraji sih pengen tanya nih kan Bang Adi juga saya baca profilnya juga sudah menangkan beberapa kali perlombaan writing block ya competition iya betul sebenernya nge-block itu cuan gak sih atau menguntungkan gak sih buat orang-orang yang butuh pekerjaan ini nah coba gimana betul jadi ya itu awal mula saya nge-block itu motivasinya tuh karena pengen tembus adsense gitu ya karena adsense itu kan menghasilkan gitu ya terus ke sini-sini aduh perjalannya tuh susah banget gitu untuk tembus di google adsense gitu nah setelah itu baru udah ada masukan dari temen gitu kan coba aja ikut lomba ini nih gitu kan lumayan hadiahnya gitu akhirnya saya coba tuh pertama ikut lomba gagal kedua gagal ketiga gagal nah keempat kalinya nih baru saya merasakan kayak tuh alhamdulillah saya dapet juara satu gitu kan gak nyangka banget gitu nah dari situlah mulai tuh apa ya ketagihan gitu ya dikit gitu pokoknya buat ikutan lomba blog kayak gitu dari situlah baru kesini-sini kayak ngerasa oh dari blog aja ternyata menghasilkan ya kalau kita fokus gitu berarti blog itu menguntungkan ya betul banget menguntungkan banyak banget yang bisa diambil keuntungan dari blog gitu kan selain kita bisa berbagi sama orang lain juga kita disitu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan ini bisa menjadi sebuah salah satu opsi buat kita mungkin yang kehilangan pekerjaannya bisa betul banget balik kan sekarang banyak pekerja-pekerja yang butuh pekerjaan ya kan terus juga tahun depan juga gak tau nih PT-PT juga udah buka lagi atau belum nah itu ya kan karena juga di prediksi BPS tuh bilang ya sekitar 1 juta lebih pengangguran betul banget apalagi sekolah masih jalan kan sekolah jalan lulus ini mau kemana nih gitu kan pengangguran masih yang lama aja belum dapat kerjaan wah iya ini bahaya nih jadi memang daripada kita mungkin apa istilahnya itu bingung cari pekerjaan dan kita juga butuh uang misalnya ya mungkin dari sekarang nih mulai dipupuk ya untuk bisa nge-block untuk cari adsense lah jadi nge-block itu awalnya memang karena pengen ini ya cari uang cari uang karena dulu juga gitu kan udah karena bangkrut ya misalnya usaha udah bangkrut kita udah terpaksa udah resen kan dari pekerjaan kita gitu kan berharap dari usaha bisa bangkit gitu kan akhirnya yaudah dari situ ada saran dari temen tuh buat nge-block akhirnya yaudah nge-block lah mau gak mau gitu kan karena kita emang gimana caranya bisa dapat uang nih dari sini gitu pengharapan terakhir gitu Masya Allah jadi nah ngomong-ngomong tentang perlombaan sudah berapa kali menang nih dari tahun 2016 sampai tahun 2020 aduh mungkin kalau ikut lombanya tuh udah beratus-ratus kali ya nah kalau sekitar menang mungkin lima puluhan kali lah gitu luar biasa berarti hampir 50% dari lomba diikuti menang ya Alhamdulillah gitu itu hadiannya macem-macem ya udah ada macem-macem lah ya pokoknya banyak lah saya juga lihat kadang suka iri gitu Masya Allah ya jadi ya setiap orang tuh memang punya passionnya masing-masing dan ketika kita fokus pasti insya Allah menghasilkan ya dan juga untuk mitra raja isa ini sekali lagi block juga bisa menjadi sebuah jalan ya buat mencari rezeki ya memang mungkin gak ter gak gak secepat mungkin ya gak secepat ya benar gak secepat yang dibayangkan kita nge-block hari ini besok menghasilkan prosesnya tuh panjang banget prosesnya panjang tapi ketika proses itu sudah dilalui maka yang panjang itu ya tidak akan terasa karena hasilnya itu juga sangat luar biasa ini buktinya Bang Adi ya Masya Allah sudah mendapatkan banyak hal ya iya dari dari cuma nge-block aja nih nah juga Bang Adi kan Bang Adi ini istilahnya sudah menang berbagai macam romba block competition betul mungkin juga bisa sharing ke Mitra Jasi tentang kesulitan-kesulitan dalam nge-block itu apa aja terus juga apa sih yang dialami oleh Bang Adi itu dalam nge-block ide-nya kan kadang gak ada gitu kan apalagi kalau mau ikut lomba itu temanya aduh apa nih temanya menyesuaikan benar-benar itu bagaimana sih cara kita itu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi ketika kita lagi nge-block pertama sih ya paling sering banget yang dialami blogger itu pertama writer block gitu ya jadi kayak stuck menulis gitu kan kadang kita udah di depan laptop udah siap banget mau nulis gitu kan pas mau ngetik huruf pertama bingung apa ya kira-kira yang mau kita tulis nah itu kadang sering banget dialami termasuk saya juga sering banget itu writer block itu sering banget mengalami gitu kan nah mungkin kita harus cari kayak ada istirahat sebentar gitu kan mungkin bisa dimulai apa bisa cari inspirasi nonton youtube atau apa gitu nonton film terus main game gitu kan tapi jangan keseringan ya kalau main game ya main game terus ya ya banyak sih solusinya buat writer block itu gitu terus mungkin juga apa lagi kira-kira yang dialami ini sih lebih kayak referensi gitu ya kadang temanya kalau terlalu sulit kita jadi susah kayak aduh nyari referensinya dari mana gitu kan gitu sebenarnya sih banyak di google cuma kadang gak sesuai sama ketentuannya gitu kadang temanya tuh harus memunculkan keyword-keyword seperti ini sedangkan kita kayak harus butuh banyak referensi nah kalau kita gak baca ya kita gak bisa nulis gitu disitu sih jadi lebih kepada yang dialami oleh orang yang ngeblok tuh biasanya ya blog writer block lalu juga pencarian ide referensi apalagi nih yang dialami biasanya oleh ngeblok orang-orang yang ngeblok tuh orang-orang pengen ngeblok nah biasanya ya ini mepet deadline gitu kadang taunya lombanya deadline-nya besok nih gitu kan nah kita baru tau sekarang informasi lombanya temanya udah sesuai banget sama kita terus udah kayak uh kita bakalan bisa nih tapi ya karena mendekati deadline kadang itu jadi sebuah kesulitan lah buat kita kayak aduh gimana nih mengeksplornya nih harus dari mana nih gitu lebih ke situ gitu terus susahnya tuh disitu gitu ketika udah mendekati deadline gitu jadi memang itu yang dialami oleh orang-orang ngeblok ya iya betul jadi buntu ide iya lagi ya sudah depan komputer tiba-tiba ngeblank gitu isinya ya nah ngeblank lalu juga pencahan referensi sesuai dengan tema tulisannya lalu juga deadline iya ini juga yang kadang bikin pusing ya baru nemu lombanya di social media iya lalu kita mau ikut ternyata besok udah mau selesai iya mau selesai menjadi sebuah tantangan tersebut nah kalau misalkan juga pengen tau nih kan Bang Adi juga sebagai seorang blogger dan ikut lomba-lomba juga nah biasanya itu ngambil tema-tema apa sih apakah tema tentang kan macam-macam ya blog itu kan kayak tulisan ya benar-benar tema-tema seperti apa nih yang Bang Adi ambil informasi kah lalu juga kiat-kiat kah tips-tips kah yang biasanya itu dilombakan nah kalau aku pribadi sih lebih suka yang sifatnya storytelling gitu ya jadi menceritakan pengalaman pribadi gitu ya jadi aku pilih tema-temanya tuh yang berkaitan wah nih bisa nih buat cerita pribadi dimasukin ke sini gitu lebih ke apa ya menceritakan pengalaman pengalaman hidup gitu jadi Bang Adi tuh lebih suka storytelling ya betul gitu ketimbang apa ya tema-tema yang sifatnya harus menggunakan data harus menggunakan ini gitu kan based on data gitu kita harus nyari datanya dulu pertama terus baru mengolah informasi yang kita terima gitu dari sumber-sumber gitu kan itu menurut aku lebih susah gitu lebih nyaman ke yang storytelling gitu jadi lebih mengambil lomba-lomba atau tulisan-ulisan yang storytelling ya karena mungkin oh mungkin itu salah satu salah satu rahasia kenapa Bang Adi bisa bocorin ya bocoran ya soalnya gini Bang Adi orang-orang tuh kalau misalkan kita mungkin belajar di video marketing ya orang tuh sekarang tuh orang-orang gak suka dijualin ya nah betul sukanya ceritain dulu baru jual gitu betul bener banget lalu juga ini kan dalam segi bisnis ya tapi kalau dari segi pendekatan storytelling juga lebih lebih dapet betul bener dibandingkan based on data yang bikin orang mikir kayak kan pusing mau baca udah males banget lihat judulnya tuh kadang orang juga udah males banget tapi kalau misalkan dibuka hai aku Adi aku adalah seorang bla-bla gitu kan ini kan penasaran siapa sih ini orang peri banget namanya Adi gitu betul iya mungkin ini kan cuma sumsi saya aja tapi nanti mungkin dijelaskan terus juga kebanyakan blogger itu kan intinya kita nge-review produknya ngejualin informasinya gitu kan nah dari situ kalau misalkan kita udah bicara tentang produk orang pasti udah males banget baca karena udah ah ini mah jualan gitu kan iya jadinya lebih kayak kita ngambil apa ya cerita pengalaman aku dalam menggunakan bensin model-model kayak gitu ya kita menaik lihat soalnya tuh Bang Adi sama salah satu perusahaan winyak iya model kayak gitu iya model gitu lah ya jadi cerita dulu lalu baru sampaikan maksud tujuannya betul di akhir-akhir tuh nanti kita baru bahas tentang produknya gitu kan oh ternyata produk ini bagus loh gitu kan ini manfaatnya begini ini manfaatnya begini otomatis ah iklan ujung-ujungnya gitu kan tapi kan mereka udah baca dulu ceritanya tentang pendekatan atau hubungan antara si penulis dan barang yang dimaksud iya karena emang itu lebih ngena sih sebenarnya ya kadang kita juga apa namanya gak gak sadar juga disuguhkan hal yang sama ya sama orang-orang iklan juga gitu bener-bener ternyata dia jualan gitu kan tapi memang gini kalau misalnya kita bicara masalah blog di iklan itu ya sekarang itu iklan itu sifatnya sekarang emosional bener gak sih betul sekarang lebih ke ya itu menggugah penonton gitu ya dengan cerita-cerita yang apa ya menggugah hati emosional tadi gitu makanya dari situ aku kalau misalkan storytelling itu juga lebih ke situ gitu kan oh ini apa nih apa nih yang bisa kita kulik nih gitu kan dari pengalaman pribadi wah yang paling mengesankan yang paling excited apa terus yang paling emosional sedihnya di mana gitu nah itu kita ceritain tuh disitu gitu itu biasanya yang menggugah para jurinya juga kayak uh ini gue suka sama tulisannya nih gitu iya jadi story telling jadi memang iklan-iklan sekarang itu simpatnya emosional ya tips ngeblok juga harus menyampaikan emosional juga tuh menyisipkan perasaan-perasanya disana benar-benar antar hubungan-hubungan dengan produknya dan lain-lain misalnya nah itu tadi ya jadi mitra jisintah banyak sekali pelajaran yang kita dapat pada kesempatan pagi hari ini tentang ngeblok nah tapi Bang Adi ngeblok itu juga termasuk menulis juga pasti ya iya betul menulis juga ya intinya setiap orang kan pasti suka banget menulis gitu ya yang suka gitu kan yang suka cuma kadang platformnya apa nih gitu kalau saya kan lebih ke blogger gitu kan kalau misalkan Mas Harun sendiri kan lebih ke mas Bubi ya eh mas Bubi iya mas Bubi iya ada lebih terkenalnya gitu ya lebih ini ya lebih ke ke buku gitu kan gitu jadi penulis buku gitu kan nah kalau saya sih sebenarnya juga pengen banget gitu kan jadi kayak penulis buku gitu cuma mungkin anti next time gitu lah di schedule-in gitu ya iya jadi luar biasa nih ini tradisi jadi ngeblok itu banyak hal ya selain juga tentunya menjadi media media buat kita menyampaikan sesuatu ya entah itu perasaan entah itu kritik ya terhadap pemerintah ya silahkan ya maksudnya kan selama kritik membangun lalu juga mungkin menyajikan informasi yang bermanfaat buat orang ini tentu adalah aktivitas yang sangat bermanfaat ya dan ketika kita menyebarkan manfaat ya makanya insya Allah kebaikan-kebaikan ataupun keberkahan-keberkahan itu akan datang ya seperti menangnya lomba Bang Adi ya tentunya dia sudah lebih dulu menyebarkan kebaikan lewat tulisan beliau ya di blog gitu kan dan ya Alhamdulillah taksirnya Allah juga beliau menang ya menang-menang lomba lah ya dari seratusan lima puluhan jadi itu lima puluh persen ya bayangkan lima puluh persen itu satu perlombaan mungkin ada hadiahnya mobil ya kan rumah insya Allah itu luar biasa ya bener gak betul Alhamdulillah ya kalau dari hadiah sih sebenarnya variatif ya gitu kan tergantung penyelenggaranya sih lebih kemana gitu kan hadiahnya nah menarik nih kan Bang Adi banyak ikutan perlombaan nih lomba apa sih yang paling berkesan lomba blog dimana yang paling berkesan dan hadiahnya apa sih yang paling berkesan nih bukan yang paling mahal yang paling berkesan ketika Bang Adi ikut lomba apa dulu sih ini lomba terkait ini KKP yang menyelenggarakan jadi KKP yang sekarang lagi ditangkan gitu bukan maksudnya ini apa kementerian kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan itu nah terus itu pada event Indonesia Short Pearl gitu kan Indonesia Mutiara Laut Selatan gitu kan tahun berapa tuh? 2016 oh itu waktu aku mulai-mulai fokus ya iya mulai-mulai fokus nah disitu kan ya Alhamdulillah aku juara satu kan gitu kan setelah juara satu itu ternyata yang menyerahkan hadiahnya itu Menteri Perikanan pada saat itu betul Masya Allah pokoknya dia wanita inspirasi banget lah ya gitu kan jadi Bang Adi juara satu pada saat itu dan hadiahnya diserahkan langsung oleh Ibu Susi Puja Suki Masya Allah disitu jadi kayak this is woman inspiration gitu kan luar biasa mantap disitu pokoknya jadi kebanggaan tersendiri dapet kapal gak? itu yang disayangkan oh gitu kalau dapet kapal ya bisa jalan-jalan kita luar biasa soalnya kan waktu kemarin tuh ada ini juga waktu kan video intermezzo sih ini ada Ibu Susi ada nelayan dikasih kapal gak barangkali Bang Adi dapet gak ya? gak kalau aku cuma wangkesnya aja gitu luar biasa kalau bicara mas lu wangkesnya apalagi yang masih menteri ya kan? jadi ini sangat luar biasa jadi itu yang paling berkesan ketika ikut lomba tentang kelautan ya tentang mutiara insya Allah jadi itu yang paling berkesan diantara banyaknya Bang Adi ikut lomba lomba itu yang paling berkesan karena yang masih adalah woman inspiration ya itu juga banyak banget apa ya sampai lembur sampai aduh nyari referensinya banyak banget harus kayak bener-bener totalitas banget itu aku ngerjain artikelnya gitu karena kan bicara mutiara kan semua orang gak banyak yang tahu gitu kan kalau Indonesia tuh ternyata punya mutiara gitu kan mutiara laut selatan yang yang dijual di luar negeri gitu terus kemudian banyak yang mutiara laut selatan? iya Indonesia short seaper insya Allah ya jadi kita tuh punya banyak mutiara ya? iya betul makanya orang dengan bangganya pulang dari luar negeri oh beli mutiara padahal itu mutiara kita gitu ya Allah jadi ya itu edukasinya lebih ke situ gitu kan jadi gitu masya Allah jadi ini metrazi sangat luar biasa ya inspiratif banget nih kisahnya Bang Adi dalam memenangkan beberapa lomba blog computation yang mana tentunya lagi-lagi ini bukan berbicara masalah manfaat buat diri sendiri ya mungkin kita dapat materi tapi selain itu kita juga bisa mengedukasi masyarakat tentang apa yang kita kaji ya tentang informasi yang kita sampaikan nah tadi kita sudah berbincang dengan blog-blognya lalu juga tentang perlombaan-perlombaan yang Bang Adi ikuti nah ini mungkin Bang Adi bisa dinobatkan sebagai ini ya blog-blog blog maksudnya penulis blog yang cukup ini lah cukup luar biasa lah ya berpengaruh lah islam karena sudah menang beberapa kali 50 ya itu sudah sangat banyak sekali nah mungkin Bang Adi pengen nih ngasih bisa memberikan tips kepada kita semua dan juga JIC khususnya tentang kiat-kiat dalam memenangkan lomba blog atau lomba menulis ya di sebuah platform itu bagaimana tips-tipsnya apa saja supaya bisa keluar sebagai seorang pemenang dan ya sedihnya dia mendapatkan hadiah lah ya dari jeripayannya dalam ikut lomba blog combination ya mungkin kalau dari saya pribadi itu lebih ke ini ya awal-awal sebelum kita mengikuti lomba itu kita lihat dulu nih pahami dulu apa itu lombanya gitu kan temanya apa terus siapa jurinya terus ini lomba berkaitan dengan SIO atau bukan gitu karena kan ini yang menjadi sortiran awal gitu sebelum saya mengikuti lomba gitu kan karena kalau misalkan kita sudah paham temanya nih gitu kan oh temanya tentang ini gitu kan dan kita sedikit paham tentang hal tersebut gitu kan itu kan akan lebih mudah kita untuk memahami produknya dan sebagainya gitu terus juga kita kulik juga nih juri-jurinya nih jurinya siapa aja nih gitu kan nah ketika kita sudah ketemu sama jurinya oh yaudah kita telusurin instagramnya apa gitu kan terus kita paham itu buat telusurin jurinya juga iya biasanya aku gitu lebih ke oh jurinya siapa oh ini gitu kan aku searching instagramnya terus aku lihat karya-karyanya gitu kan nah ketika kita baca karyanya dia gitu kan kita jadi lebih paham gitu oh karakter tulisannya tuh seperti ini gitu kan lebih ke sini lebih emosional atau apa gitu kan nah itu yang menjadi poin tambahan gitu kan oh jadi kita lebih menyesuaikan gitu kan sama karakternya juri tersebut gitu lebih ke situ itu terkait sama pemahaman tentang lomba gitu kan kadang ada juga yang lomba seo gitu kalau misalkan aku pribadi kalau lomba seo itu lebih apa ya lebih susah gitu ketimbang lomba-lomba blok biasa gitu karena disini banyak banget teknik yang harus kita aplikasikan gitu di blok kita gitu dari situlah banyak banget yang harus kita pelajari gitu tentang seonya itu sendiri gitu lebih ke situ jadi yang pertama adalah memahami temanya betul juga menelusuri jurinya siapa aja nanti dari sana kita bisa ngeliat tentang siapa sih jurinya gitu kan apa sih yang dia suka apa sih aktivitasnya ya dari situ mungkin kita bisa menyesuaikan tulisan dengan keinginan juri kali ya dari sana nanti mungkin kita bisa menjadi dilirik lah ya karena kita tadi sesuai dengan kriterianya nah itu kan dari segi sebelum pra penulisan kan iya nah setelah menulis nih apa aja nih ada tips-tips yang bisa dibagikan ke mitra aja sih untuk entah itu tadi kan dari storytelling tuh mungkin bisa dikembangkan lagi iya betul kalau misalkan tadi kan sebenarnya pemahamannya dulu ya tentang tema sebenarnya tiap lomba itu ada syarat dan ketentuannya gitu nah kita juga harus memenuhi itu gitu misalkan syaratnya tuh jumlah katanya harus berapa misalkan 500 kata gitu kan minimalnya terus juga harus memfollow beberapa akun penyelenggara kayak gitu dan pokoknya banyak gitu biasanya syarat ketentuannya nah kita harus teliti dan patuhi satu persatu ikutin syarat dan ketentuannya gitu terus tadi kan berkaitan syarat ketentuan sebelum lomba ya sebelum lomba ya nyari ide dulu nyari ide tulisan gitu kan nah nyari ide tulisan tuh biasanya apa ya think out of the box gitu lah pokoknya pokoknya lebih ke apa nih yang ada sepintasan di ide kita nih langsung kita tulis dulu nih kita mau bikin kayak gini kita mau bikin kayak gini gitu jadi berpikir kreatif mendadak gitu lah intinya mah kayak gitu ya nah terus dari situ kan bakalan muncul ide-ide gitu kan ide-ide oh mau nulis seperti ini kayak gitu nah kalau udah muncul ide-ide kayak gitu baru deh aku bikin mapping konsep gitu kan mapping tulisannya gitu lebih ke tulisannya aku kayak bikin alurnya gitu kan oh yang pertama mau dibahas tuh apa gitu kan misalkan berkaitan dengan judul judulnya harus menarik nih gitu kan judul yang beda dari yang lainnya yang sebisa mungkin menarik perhatian orang buat ngebaca gitu karena tuh judul kayak apa ya awal mula orang tuh tertarik buat ngebaca tulisan kita gitu jadi sebelum orang baca tulisan kita tuh pasti dia baca judulnya dulu kan kalau judulnya udah menarik pasti bakalan tertarik buat baca artikel kita gitu nah setelah judul baru deh tuh aku mulai deh dari isi-isinya gitu kan yang mau dibahas apa misalkan tentang keunggulan produknya terus bagaimana cara memilih itu produk kan seperti itu nah setelah itu baru masuk ke pembahasan berikutnya gitu kan tentang reviewnya gitu kan reviewnya tuh seperti apa nah setelah itu baru deh penutupnya mau kayak gimana nih kalau bisa sih yang apa ya yang kesimpulan gitu dari produk itu kenapa kita harus menggunakan produk ini nah seperti itu sih itu terkait sama ide tulisannya tuh aku bikin konsep kayak gitu jadi panjang ya tapi kalau bisa boleh dibagikan itu ya kayak kita tentuin judulnya dulu ya tentuin judul yang tentunya menarik ya iya itu wajib wajib tuh tentang pemilihan judul yang yang menarik dan yang agak sedikit bombastis lah ya iya betul betul banget itu supaya memang menarik tuh ke para juri lalu juga dari mapping konsep tadi kan bikin alurnya tuh apa alurnya apa aja yang mau kita bahas nih apa yang mau kita sampaikan jadi nanti kalau kita sudah bikin mapping konsep itu ya kita gak ngalur ngidul ya betul bener-bener lebih tersistematis sih tulisannya gitu jadi gak melebar kemana-mana gitu kadang-kadang suka banget tuh kita nulis bisa pakai nulis buku ya iya sama sih kayak main mapping gitu sama iya betul kayak bikin konsep ya jadi supaya memang gak ngalur ngidul betul nah itu ya itu ya sama juga di blog juga seperti itu sih karena mungkin kalau di blog kan lebih pembahasannya gak sepanjang di buku gitu ya jadi lebih ke beberapa kata gitu terus masuk ke alurnya berikutnya udah beda lagi judulnya gitu nah itu kan ada itu kan tadi sudah pernah menulis blog sudah menulis ada gak pasca-pasta yang dilakukan pasca menulis blog itu yang harus kita lakukan supaya belum kita kemenang atau supaya menang ya pakai tangga share linknya ke berbagai macam grup temen-temen atau kita ya melakukan sesuatu lah yang dibolehkan ya iya ya intinya sih setelah nulis udah nulis panjang lebar kayak gitu terus kita udah sambit itu ya udah publis artikelnya apa kita hubungin jurinya menangin gue dong gitu oh gitu ya gak juga sih kayak gitu setelah itu ya baru udah tuh kita share tuh kalau aku biasanya sih share ke social media gitu menginformasikan nih gue habis bikin artikel nih gitu kan baca dong gitu nah setelah itu baru deh aku pakai teknik blog walking namanya blog walking itu kita kunjungan ke blogger-blogger itu sampai sekarang masih ditenapin gak? masih dan banyak banget yang kadang kita suka blog walking satu sama lain iya bahkan kita punya grup sendiri gitu kan grup whatsapp gitu kan khusus untuk anggota blogger gitu jadi setiap kita publis artikel kita share disitu gitu kan tolong dong apa sih namanya kasih tanggapannya gitu kan terkait artikel kita gitu seperti itu nah itu ya mungkin karena banyak respon gitu ya itu salah satu yang mungkin bisa jadi blog walking itu setelah yang sudah lama banget saya gak denger tuh maksudnya iya maksudnya waktu kan saya selalu juga jadi kayak ninggalin jejak kan iya bener ninggalin jejak mampir nih mampir kuih gitu kan orang lain gitu kan dan masih ada ya maksudnya masih ada ya masih cukup banyak orang-orang yang main di blog iya masih banyak sangat banyak sekali tentunya menghasilkan ya seperti Bang Adi nih jadi tentunya kiat-kiat menulis atau kiat-kiat memenangkan writing combination itu adalah ya banyak hal yang dilakukan tadi seperti yang sudah Bang Adi jelaskan dari memilih dari sebelum kita harus menyesuaikan temanya lalu juga deketin jurinya deketin jurinya maksudnya maksudnya itu ya lihat ini ya iya tadi lihat sosial medianya apa sih gak intim juga gitu gitu kan jadi lihat sosial medianya aja lalu sampai pada akhirnya ketika menulis temukan judul yang menarik lalu bangun konsep yang out of the box ya think out of the box jangan jangan rata-rata ya seperti rusak-rusak lainnya tapi ya buat something different mungkin iya betul cari sesuatu yang unique dan beda gitu karena sedikit beda itu lebih menarik daripada sedikit lebih baik itu saya ngotif di Prajuang Song sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik karena misalnya udah beda kan enaknya oh ini orangnya nih sama tuh kayak menulis blog jadi oh ini telusnya menariknya beda iya jadi kira-kira seperti itu mitra jc nah ini sangat menarik sekali pembahasan kita tapi karena terbatasan waktu mitra jc tentunya menulis blog itu adalah hal yang sangat menarik untuk dilakukan apalagi ketika kita pada hari ini membutuhkan pekerjaan ini bisa menjadi salah satu opsi buat kita untuk menghasilkan cuan atau keuntungan atau manfaat buat kita dan keluarga karena memang hari ini kita dituntut kreatif mitra jc iya betul dituntut kreatif kalau gak kreatif ya wah susah kayaknya ya soalnya balik lagi pekerjaan lapangan pekerjaan semakin menipis kita bingung mau ngapain iya kan daripada kita bingung mendingan kita mulai digital ya betul pelajari digital pelajari social media karena memang orang-orang sekarang lagi berlari kesana betul banget dan belum terlambat untuk kita memulai iya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita gali masih banyak peluang yang kita gali iya nah baik kita sudah berada di akhir sesi mitra jc bang adi hermawan nih insya Allah luar biasa sebelumnya terima kasih banyak udah dateng sudah sharing sama kita disini nah mungkin sebagai penutup atau closing statement dari perjumpaan kita tentang kiat-kiat menulis blog betul ada gak sih yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan dan juga dari benang merah pertemuan kita di kesempatan bagi hari ini yang juga ingin disampaikan ke mitra jc terkait tentang menulis blog komputation silahkan bang adi mungkin sih gini ya buat teman-teman yang bergelut atau belum bergelut di dunia berblogeran gitu kan ingatlah bahwa setiap orang siapa saja bisa menjadi seorang penulis gitu kan siapa saja bisa berkarya tapi ingat dua hal ini gitu kan kalian harus fokus dan konsisten udah itu aja sih ya fokus dan konsisten untuk apa ya ya untuk mengarungi kalau misalkan kita mau jadi sesuatu gitu ya kita harus fokus dan konsisten kalau teman-teman mau jadi seorang blogger atau mau jadi seorang penulis gitu ya intinya fokus gitu fokus terhadap apa yang ingin kita capai dan konsisten untuk menggapai apa yang kita ingin gapai tersebut gitu mungkin lebih fokus dan konsisten betul nah jadi memang mitra jisi kalau misalkan kita pengen nge-blog nih atau ketika kita sudah melihat video ini mitra jisi tertarik untuk nge-blog tertarik untuk menulis sesuatu di platform dan menghasilkan sesuatu di sana makanya pesan terakhir ya bukan pesan terakhir pesan terakhir dari perjumpaan kita pada soalatan pagi hari ini adalah fokus dan konsisten ya ini adalah dua kunci dua kata kunci yang akan mengantarkan kita kepada keberhasilan insyaallah yang di dalam bidang manapun ini juga perlu untuk dilakukannya fokus konsisten kadang-kadang memang kita suka gak sabaran ya iya betul gak sabaran pengen mencapai hasil yang instan atau juga sudah ada teman-teman yang melakukan hal lain dan itu hasilnya lebih bagus kita malah jadi kayaknya gue harus pindah nih gitu ya pindah pindah aktivitas gitu ya padahal dari yang kita lakukan itu bisa lebih bahkan dari yang orang lain lakukan nah itu kadang itu penyakit kita semua sih gitu ya iya benar ya kadang ya pokoknya kita semua lah kadang juga penyakitnya begitu penyakitnya kadang gak fokus padahal misalnya kita mau fokus ya insyaallah dapat hasil yang lebih baik bahkan lebih besar ya betul nah jadi intinya adalah fokus dan konsisten di MN Radio Isis sekali lagi fokus dan konsisten jadi insyaallah jadi gini saya jadi ingat kata kata Mahfuzat ya barang siapa yang berjalan di tempatnya maka dia akan sampai itu kan mengajarkan kita untuk fokus ya benar konsisten luar biasa baik Bang Andi luar biasa banget ya terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan pagi hari ini semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan nanti video kita juga nanti akan di share di youtube kita di Jahra Islami Center dan juga di berbagai sosial di Radio GIC jadi tentunya Mitra GIC inilah perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini tentang wedding block competition kiat-kiat memenangkan lomba dan juga cara menulis block yang baik tadi juga sudah disampaikan dan semoga perbincangan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat buat kita dan menambah wawasan menambah pengetahuan dan mungkin menjadi opsi buat kita yang ingin menambah penghasilan akhir kata Mitra GIC saya Bobby Holid saya Adi Hermawan kurang lebihnya mohon maaf wabila taufiq wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Adi sudah sama-sama kita sudah berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini cuacanya mendung-mendung cerah soalnya tapi masih di sampai jumpa di video selanjutnya